7 Hal Yang Akan Terjadi Jika Seandainya Indonesia Masih Dijajah Belanda Halo Kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina Kakak pasti mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia ya Sudah banyak negara yang mencoba menjajah bumi pertiwi kita ya Kak Salah satunya adalah Belanda Sejarah yang menyatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun Didengung-dengungkan oleh Presiden Soekarno dalam beberapa pidato Untungnya ya Kak, negara kita sudah merdeka terlepas dari penjajah Tapi apa jadinya ya jika Indonesia masih dijajah oleh Belanda? Nah sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya Kak Agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Oh iya Kak, nantinya setiap seminggu sekali akan ada pembagian giveaway secara gratis loh Pengen tahu caranya? Tonton terus video ini sampai akhir ya Kak Berikut 7 Hal Yang Akan Terjadi Jika Indonesia Masih Dijajah Belanda Versi Sapi Betina Yang pertama Indonesia menjadi Republik Berbentuk Serikat Jika masih dijajah Belanda Indonesia tak lagi menjadi negara kesatuan Namun akan lebih kepada Republik Berbentuk Serikat Hal tersebut dikarenakan banyaknya suku bangsa di Indonesia ini Sehingga membuat Belanda tak mau semangat persatuan bangkit Maka dipecala menjadi beberapa bagian layaknya negara Amerika Presiden hanya sebagai boneka saja Kekuasaan sebenarnya terhadap suatu wilayah ada di tangan gubernur Duh gak enak banget ya Kak Yang kedua Bangunan Bergaya Eropa Bangunan di Indonesia akan berubah total loh Kak Mayoritas bangunan gaya Eropa tinggi-tinggi dan juga kokok Para penjajah ini akan mencoba melampiaskan kerinduannya kepada tanah kelahirannya Dengan mendirikan bangunan gaya Eropa Bisa dilihat dari bekas bangunan era penjajahan Belanda ya Yang masih ada sampai sekarang Seperti contoh gedung sate, gedung merdeka, hingga vila isola Bangunan bekas Belanda tersebut ternyata hingga sekarang masih berdiri tegak loh Kak Yang ketiga Kebun Bunga di mana-mana Selain bunga, taman kota juga diperkirakan akan dirombak oleh pihak Belanda Mengadopsi negaranya bukan tak berarti taman kota akan dipenuhi bunga warna-warni Hutan pun akan tetap terjaga dengan sistem irigasi yang sempurna Bahkan memungkinkan pula dibangun kincir-kincir angin Sehingga memungkinkan menarik turis mancanegara lebih banyak lagi Maklum Kak, orang-orang Belanda sangat peduli dengan alam sekitar Hal positif tersebut semestinya kita patut tiru ya Yang keempat Penduduknya Lebih Tertip Sama seperti negara Jepang, ternyata penduduk di negeri kincir angin ini penduduknya juga tertip loh Dengan pendidikan ala Belanda memungkinkan rakyat Indonesia untuk diajarkan tertip, teratur dan juga disiplin Nantinya kakak tak akan menemui orang-orang nakal yang suka menyerobot antrian, pedagang jualan di trotoar, hingga penyerobot rel kereta api Selain masalah kedisiplinan, budaya dari Belanda juga ikut ditularkan kepada masyarakat Indonesia Nantinya fashion ala Belanda akan lebih banyak bertebaran di Indonesia Menurut kakak gimana? Menguntungkan atau malah merugikan kita nih? Tulis di kolom komentar ya kak Yang kelima, banyaknya Indo Blasteran Selanjutnya adalah tentang pernikahan ya kak Pada zaman dahulu, pernikahan dengan warga lokal bagi Belanda sangat dilarang Namun era modern sekarang memungkinkan adanya nikah campur yang menghasilkan Indo Blasteran Para penduduk Indonesia akan lebih cantik dan ganteng khas Eropa loh Contohnya nikah untuk cewek seperti Agatha Priscilia, Asmiranda, Nava Urba ataupun Paula Verhoeven Sedangkan untuk cowok, wajahnya nanti akan seperti Reonaldo Stockhorn, Gading Martin, hingga Indra Bruckman Duh, cakep dan cantik ya kak Yang ke enam, bahasa nasional bahasa Belanda Yang ini sepertinya merugikan kita loh kak Soal bahasa mau tak mau Indonesia akan memiliki satu bahasa lagi ya Yaitu Belanda Yang mana nantinya bahasa ini akan dipakai pada kehidupan sehari-hari Selain itu, bahasa daerah juga kemungkinan akan nengyap di Indonesia Padahal menurut Undang-Undang Dasar 45, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional Jika bahasa daerah hilang, otomatis kekayaan budaya nasional juga akan ikut hilang Gak enak banget ya kak Yang ketujuh, lebih banyak sepeda dan pejalan kaki Kalau ini hal yang positif ya kak Budaya Eropa terutama Belanda sangat gemar untuk berjalan kaki dan naik sepeda Bahkan dengan adanya infrastruktur yang memadai serta canggih Mereka sangat jarang loh menggunakan Khususnya untuk perjalanan jarak dekat Jadi kak, nantinya masyarakat Indonesia jarang menggunakan mobil ataupun sepeda motor Kemacetan pasti bisa dihindari Enak banget ya kak Hidup tanpa harus dilanda kemacetan di jalanan Mungkin itulah yang terjadi jika negeri ini masih dijajah Belanda Namun merdeka memang lebih baik ya Dimana kita bisa berapresiasi tanpa harus diatur-atur Persatuan lebih erat bahkan norma-norma bangsa tidak akan pudar Presiden Soekarno pernah berpidato soal penjajahan Belanda Lebih menderita di jajah Jepang selama 3,5 tahun daripada di jajah Belanda 3,5 abad Menurut kakak, hal apakah yang harus kita contoh dari penjajah Belanda? Mau dapat giveaway setiap hari minggu? Caranya mudah kak Cukup subscribe channel Sapi Betina, berkomentar yang positif Serta share videonya di media sosial kakak ya Jangan lupa untuk cek komunitas, IG dan FP Sapi Betina Untuk mengetahui siapa saja yang beruntung Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat kaos Sapi Betina Limited Edition ya kak Channel Sapi Betina, bukan channel peternakan Terima kasih telah menonton